Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perangkan saya Prawat Setyo Nah video kali ini saya akan memperkenalkan Yaitu alat Yaitu alat yang dapat membantu Yaitu pada pasien yang terjadinya Pasien tidak sadar diri Hanti jantung Dan pasien yang terkena serangan jantung Nah apa sih itu alatnya Nah ini saya dulu cuplikan alatnya Baik, nah itu alatnya Yaitu alat yang disebut dengan AED Nah alat ini dapat membantu Yaitu pasien dengan hanti jantung Pasien serangan jantung Dan pasien yang tidak akan sadar diri Nah AED yaitu singkatan dari Automatic Adrenal Debit Bilator Nah alat ini sepangkat elektronik Portable Yang secara otomatis dapat mendianosis Alatnya jantung Atau disebut juga Alatnya itu Bentar jantung yang Tidak normal Atau tidak efektif Atau Kadang cepat Kadang lambat Nah lalu Ini juga dapat mengancam jiwa Dari Partikel Bepirasi Dan Taki Kardi Partikel Taki Kardi Tanpa nadi Alat AED Yaitu Dapat mengobati Dari Depripirasi Yang dapat penerapannya Yaitu Dengan Mengalirkan Listrik ke jantung Nah Aritmia Yaitu Jantung Yang sudah Tidak efektif Mampu Atau Kelistrikan jantung itu Tidak efektif Dengan ini AED Dapat Menginpus Inplus Aliran Jantung Aliran Listrik Ke jantung Agar Dapat Menghentikan Aritmia Atau Jantung Dengan Irama Cetak jantung Yang tidak efektif Dapat Kembali lagi Dengan Efektif Yaitu Dengan Cara Yaitu Kemungkinan Jantung Ini Yang Awalnya Aritmia Tidak efektif Dapat Membangun Lagi Yaitu Lebih Ritme Atau Sinus Dengan Efektif Atau Kembalinya Efektif Lagi Pada Jantung Tersebut Nah AIT Ini Dapat Menghalifkan Listrik Ke jantung Dengan Jika Pasien Ini Terjadinya Di jantung Nah Dan Terjadinya Pasien Ini Pingsan Atau Di jantung Serangan Jantung Yang Akan Pasien Tersebut Terkenanya Aritmia Dan Mengacam Jiwa Nah Semoga Video ini Dapat Penampaan Dengan Alatnya Suatu Yang Membantu Pasien Atau Seseorang Yang Terkena Hanti Jantung Serangan Jantung Atau Pasien Tidak Tidak Sajar Jiri Nah Ini Halat Pertolong Pertama Pada Medis Nah Semoga Biduka Ini Dapat Bermanfaat Dan Yang Nonton Biduka Ini Dapat Diberi Kesehatan Jika Keluarga Atau Kelabat Kita Yang Terkena Musibah Yaitu Suatu Penaget Semoga Allah Atau Tuhan Dapat Menyembuhkan Dari Suatu Penyakit Dan Dijauhkan Dari Suatu Musibah Dan Penyakit Nah Dan Semoga Kita Diberi Umur Panjang Sekian Dari Saya Semoga Video Ini Dapat Tambah Menfaat Dan Dapat Dishare Ke Teman Teman Assalamualaikum Barang Atau Melah Lahi Dua Barang